Intro Hmm, habis kuliah bosen banget nih Mending baca buku aja Hmm, buku apa nih? Susah banget Gak ngerti Kalau buku ini gimana ya? Hmm, menarik Tapi Fungsi bosen nih Gimana kalau aku browsing dari HP aja Baca komik online Bagusnya di komiko ya kali Wah Menarik tampilannya Bergambar Ilustrasinya juga bagus Kira-kira mau baca komik yang mana ya? Wow, seru Eh Ih, ada gambar yang bagus banget nih Gimana? Kalau aku kasih tau juga sama kulikers ya Ya kulikers Jadi aku baru selesai baca komik dari Komiko Indonesia nih Ceritanya seru banget loh Jadi aku penasaran nih sama kantornya Komiko Kita kesana aja yuk kulikers Yuk 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 Halo kulikers Kembali lagi di segmen Kulik-kulik bersama aku Karolin Jonathan Atau kalian bisa panggil Cajo Kulikers pasti suka baca komik kan Apalagi sekarang sudah ada komik online Yang bisa diakses Kapan saja dan dimana saja Salah satunya itu di Komiko Pada kesempatan ini Aku bakal mengajak kalian Mengulik-mulik tentang kantor Komiko Indonesia Penasaran? Yuk kita langsung masuk aja Nah kulikers Komiko ini adalah aplikasi komik online Yang bisa kalian unduh di smartphone kalian masing-masing loh Mulanya Aplikasi online tersebut dibuat oleh Next Human Network Entertainment di Jepang Tahun 2013 yang lalu Selain di Jepang Komiko juga hadir di Korea Selatan Taiwan Thailand Amerika Selatan Dan akhirnya hadir di Indonesia Pada tahun 2017 loh kulikers Komik-komik yang disediakan dalam aplikasi Komiko Bersifat gratis dan berbayar Apabila kulikers tidak ingin menunggu Untuk membaca cerita selanjutnya Kulikers harus top up coin terlebih dahulu Kantor Komiko berbeda loh kulikers dengan kantor pada umumnya Kalau di kantor Komiko Indonesia Kakak-kakak yang bekerja boleh menghias meja bekerja mereka senyaman dan seunik mungkin Kulikers Komik-komik yang ada di aplikasi Komiko Tidak hanya dari Jepang Tetapi ada juga dari beberapa negara lain seperti Thailand, Taiwan, bahkan Indonesia loh Keren banget kan kulikers Sekarang aku mau ngobrol dulu sama salah satu penanggung jawab yang ada di Komiko ini Yaitu Kaket Nah kulikers sekarang aku lagi bersama dengan Kaket Salah aku salah satu penanggung jawab yang ada di Komiko Indonesia Halo Kaket Kaket aku mau ngobrol-ngobrol dikit nih dengan Kaket Jadi Komiko itu sebenernya berasal dari Jepang pada tahun 2013 Kemudian dia itu branching ke beberapa negara kan Kak? Nah bagaimana sih awal mula Komiko itu branching ke Indonesia? Pertamanya mungkin karena di Indonesia sendiri sudah ada budaya untuk membaca komik Terus yang seperti kita lihat komik-komik di Indonesia itu masih didominasi komik Jepang Jadi para pegiat industri yang di Jepang itu terutama Komiko melihat Wah Indonesia bisa jadi market baru nih karena ada pembaca Jadi mereka kesini dan bilang gimana kalau kita coba untuk membuka Komiko juga disini Nah kulikers tadi itu adalah informasi yang kita dapatkan dari Kaket Semoga informasinya dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi para kulikers Makasih Aka atas suatunya Kulikers telah ngobrol dengan Kaket Aku jadi tambah penasaran nih sama proses produksi komik di Komiko Kita langsung ngobrol aja yuk sama Kak Juan Nah kulikers jadi sekarang aku sedang bersama dengan Kak Juan Sebagai koordinator artificial di Komiko Indonesia Halo Kak Nah Kak aku mau tanya-tanya nih sama Kakak mengenai Komiko Indonesia Kak Kak dalam penggarapan sebuah komik terutama di Komiko Indonesia atau komik-komik Biasa itu dibutuhkan berapa? Waktu berapa lama ya Kak? Kalau untuk menggarap komik, kita kan disini produksinya web komik ya Yang untuk web Jadi untuk per chapternya itu biasanya kita dikasih waktu satu minggu Dan sistemnya itu kejar tayang Jadi minggu ini kelar, nanti untuk minggu depannya kita start buat ngerjain yang buat minggu itu Ya kulikers tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kak Juan nih Semoga informasinya berguna Apalagi buat kulikers yang berminat menjadi komikus Makasih ya Kak Juan Kulikers tadi kita sudah mengulik-ngulik kantor Komiko Indonesia Lalu kita udah ngobrol banyak nih sama Kak Juan Pokoknya seru banget Nah buat kalian yang masih penasaran dengan Komiko Indonesia Kalian dapat mengunjungi sosial medianya di At Komiko Indonesia Kulikers jangan lupa ya saksikan kulik-kulik jam 7 malam hanya di UNTV Cajo komit undur diri dulu ya Mau ngelanjutin komik yang tadi Cajo baca nih Daaah PEMBICARA 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 PEMBICARA